Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis Alur cerita terpaksa menikahi Tuan Mudaan TV Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin lanjutkan Untuk sekedar menyambung tali selaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini tentunya akan semakin seru menegangkan Serta bikin kita semua baper tubuhnya Dimana saat ini Kinanti yang sedang menggendong Nayaka Ia pun menjemur Nayaka sehabis memandikannya Disini Kinanti pun menjemur Nayaka ini di taman Ketika Kinanti sedang menggendong dan mengayun-ayunkan bayinya sambil berdendang Tuan Muda Abimana lalu datang juga ke taman Disini Tuan Muda Abimana ikut menemani Kinanti Menjemur bayi Nayaka Lalu Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini berbincang nih guys Disini Tuan Muda Abimana menanyakan kepada Kinanti Kenapa bayinya dibawa ke taman kata Tuan Muda Abimana Kinanti pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana Kalau ia ingin menjemur baby Nayaka Karena ini adalah untuk memberikan vitamin bagi baby Nayaka Agar baby Nayaka sehat Kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana Nah guys bertambah bahagialah mereka berdua saat ini Mengasuh Nayaka berdua Lalu Tuan Muda Abimana pun akhirnya mengajak Kinanti untuk segera masuk ke dalam Setelah mereka berdua ini menjemur baby Nayaka Kinanti pun menurut apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Abimana Kinanti yang menggendong baby Nayaka ini dirangkul oleh Tuan Muda Abimana Nah guys semoga saja hubungan mereka berdua ini semakin hari akan semakin mesra saja Dan dijauhkan dari segala kejahatan terutama dendam Amanda dan Anita Begitu juga dengan Radit Sementara itu di scene berikutnya pada episode ini juga Kembali dicerikatakan dimana si Radit ini Rupanya ia membesuk bayi Nayaka ke rumah Tuan Muda Abimana Dimana Radit ini belum pernah menjemur baby Nayaka Saat itu Radit yang sedang bersama dengan Dinda dan juga Eyang Marta Disini Radit menggendong baby Nayaka Akan tetapi meski Radit ini sedang bersama Dinda Namun disini di dalam hatinya Ia masih memikirkan Kinanti Radit yang sangat mencintai dan mengagumi Kinanti ini Ia pun mempunyai rencana dan siasat Karena Kinanti ini menyayangi nak baby Nayaka Dalam hati Radit berkata tentunya ia akan lebih dekat Dengan baby Nayaka agar ia bisa mengambil hatinya Kinanti Nah lo si Kumis Lele ini masih saja ingin mencari kesempatan di dalam kesempitan Untuk mendekati Kinanti Sementara itu Eyang Marta dan juga Dinda yang berada di kamar bersama dengan baby Nayaka ini Tidak menyangka kalau Radit mempunyai rencana yang selicik itu Mereka hanya tertawa dan bahagia bersama dengan Radit ini Dimana Radit tengah menggendong baby Nayaka Sementara itu di scene yang berbeda Juga diceritakan dimana si Karina ini benar-benar kesal kepada om Herman Padahal Karina sudah melakukan segera cara Dimana Karina ikut senam dan Karina juga ikut diet ketat Supaya om Herman ini tidak menikah lagi Karina ingin menjadi istri satu-satunya bagi om Herman Akan tetapi disini rupanya om Herman yang memang mata keranjang ini Ia ingin kembali lagi menikahi Marisa istrinya yang ia cerahikan Tentu saja disini Karina sangat sedih dan kesal Ia pun mengobrak abrik isi kamarnya tersebut Sementara itu om Herman ini ia mendekati Tante Marisa Disini om Herman mengajak Tante Marisa ini untuk Lans bersama Tentu saja ajakan om Herman ini disambut baik oleh si Marisa Karena Marisa ini sudah menduga kalau om Herman mengajaknya Lans ini adalah kesempatan baiknya untuk kembali lagi bersama dengan om Herman Akhirnya Marisa dan om Herman pun mengadakan Lans bersama Rupanya nih guys pucul di cinta ulang pun tiba Om Herman telah menyiapkan Satu kotak perhiasan yang Ini tanda om Herman ini tanda om Herman kembali melamar Marisa dan mengajak Marisa ini untuk menikah kembali atau rujuk kembali dengan dirinya Loh guys ini adalah kesempatan baik bagi Marisa Tentu saja Marisa menerima dengan tangan terbuka ajakan om Herman untuk kembali rujuk dengan dirinya Apalagi disini om Herman memberikan perhiasan sebagai maskawinya nih guys Nah sementara itu si Anita ular kadut ini Rupanya semakin hari mereka berdua dengan David ini akan semakin akrab Dimana David yang menceritakan kepada Anita Kalau sebenarnya ia tahu Kevin itu bukan orang baik Lalu David pun menunjukkan bukti kepada Anita dan memberikannya Tentu saja Anita sangat kaget sekali setelah melihat foto-foto Kevin yang sedang berselingkuh dengan wanita lain Disini kegeraman dari si Anita pun tidak dapat tertahankan lagi Karena ia memang sudah bertengkar dengan Kevin di kafe Salah Kevin yang tengah berselingkuh Apalagi saat ini Anita melihat foto-foto yang diberikan oleh David Ia tidak jangka kalau David sebaik ini Nah lho guys semoga saja si Anita ular kadut bersama dengan David ini tidak akan disatukan oleh sutradara Karena Mimin kurang setuju jika David yang baik hati ini akan jatuh cinta kepada Anita ular kadut yang jahat ini Akhirnya Mimin pun akan mengakhiri sinopsis ini ya guys Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang senetron kesayangan kita ini Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari permisa sekalian Agar senetron kita dapat naik lagi retinya Mimin pun pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh